Teman-teman sekalian, tadi saya baru dapat kiriman beberapa video dari rekan-rekan kita Indonesian Diaspora di Paris. Kami Indonesian Diaspora di LA merasa ikut bangga dengan upaya daripada Mas Gibran yang membawa kota Solo ke Paris. Jadi dari Solo ke Paris, saya juga lihat tadi ada dipertunjukan di jalan dengan tarian, saya lihat banyak ditonton oleh orang-orang, dan juga ada yang menyanyikan tembang Jawa. Barangkali anggun saudari kita di Indonesia Diaspora Paris. Jadi kalau kalian sudah keberatan, video ini dikreditkan pada Ibu Diana yang mengirimkan dari IDN Paris. Kami rangkumkan supaya bisa dilihat juga oleh teman-teman kami. di LA, di Amerika, dan di seluruh dunia. Selamat menyaksikan, dan sekali lagi selamat untuk Mas Gibran dengan segala terobosan baru, terobosan baru dan pemikiran baru dengan membawa rombongan UMKM dan kesenian dan mempromosikan kota Solo. Ya, moga-moga akan dilakukan hal yang serupa di Los Angeles juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sekali ini saya enggak nyangka ramai sekali Ibra ceritain dong UMKM-nya solo itu itu tuh apa aja sih yang ditampilin nanti di Faris ini? ya kita tampilin batik beberapa handicraft mungkin juga beberapa produk-produk dari Dekra Nasda juga pokoknya entah, ah ini udah keliatan ini wow, The Java Indonesia nanti kita apa disediakan beberapa etalasa untuk men-showcasekan produk-produk kita produk-produk UMKM solo dan juga ada produk Indonesia-nya juga gitu ya mas iya, iya, iya ceritain dong mas, kalau misalnya dari Pemkot Solo tuh dukungannya gimana supaya UMKM berkembang? yang jelas selama masa pandemi ini kita dorong mereka untuk go digital dan untuk masalah misalnya permodalan dan lain-lain kita selalu bantu ya kita juga baru saja mengadakan event namanya Pur Festival kemarin ada beberapa ya sekian ribu UMKM yang kita bantu ada yang dapat 500 juta, 200 juta, 300 juta ya ini untuk biar mereka bisa bangkit lagi lah pasca pandemi ini dan ya nanti yang di acaranya yang di PHV ini ya bongnya lah mbak jadi apa UMKM yang sudah kita kurasi UMKM yang sudah siap terima kasih